Kelahiran Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau BBL ternyata tak hanya disambut bahagia oleh Lesti Kejora dan Rizki Billar melainkan kelahiran anak pertama Leslar tersebut juga disambut bahagia oleh segenap masyarakat Indonesia yang mengawal percintaan Leslar selama ini di balik itu semua hal yang cukup mengejutkan adalah ternyata diam-diam seorang tokoh penting tanah air dan juga pengusaha gaya raya yang pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden juga mengidolakan Lesti Kejora dan Rizki Billar bahkan dirinya mengaku ikut bahagia dengan keleheran buah hati dari Leslar tersebut siapa lagi kalau bukan Sandiaga Uno publik juga sempat dikagetkan dengan pemberitaan ini bagaimana tidak sosok sehebat dan segaya Sandiaga Uno juga mengidolakan pasangan Leslar dan juga ikut mengawal Leslar sampai halal Menurut kabar yang didapatkan Sandiaga Uno juga sempat memberikan hadiah mewah dan spesial kepada Muhammad Leslar Al-Fatih Billar sebagai rasa bahagianya atas kelahiran anak pertama Leslar itu tak hanya Sandi istrinya juga ikut memberikan hadiah mewah kepada BBL namun sayangnya kado yang diberikan tersebut tak dipublikasikan berbentuk apa tentu saja hal ini membuat rasa bangga tersendiri bagi Lesli dan Billar bagaimana tidak anaknya tersebut diidolakan oleh orang-orang hebat yang ada di tanah air bukan rahasia lagi semenjak BBL lahir sampai saat ini masyarakat Indonesia terkhusus penggemar setia Leslar selalu antusias untuk terus mengetahui kabar terbaru dari pasangan Leslar terutama anak mereka BBL begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf selamat menikmati selamat menikmati bulan City di